ini hasil dari bolu jagung hasilnya tuh lunak sekali Bismillahirrahmanirrahim dan rasanya juga pas oke kita coba ya resep-resepnya Halo assalamualaikum hari ini saya mau bikin bolu jagung bol kukus ya saya menggunakan dua butir jagung dan ini baking powder ini SP ya ini pewarna kuning pewarna hijau vanili ada gula dua telur tepung terigu dan santan 200 sisi Oke saya mau blender jagung ini jagungnya dua biji ya saya sisir terlebih dahulu setelah itu saya blender seperti ini ya dan saya masukkan santan ini saya tutup lalu dihaluskan setelah itu saya saring biar hasilnya tetap lembut dan ini saya masukkan gula ada telur ini lalu saya masukkan SP ya saya blend hingga putih mengembang seperti ini lalu saya masukkan baking powder saya masukkan semua ini vanili sekalian saya masukkan ada tepung terigu sedikit demi sedikit bergantian ya dengan jus jagung tadi dan ini saya mix campurkan sedikit demi sedikit secara bergantian seperti ini dan ini terakhir dan saya aduk kembali hingga semua bahan tercampur merata dan saya bagi menjadi dua bagian yang satu saya kasih pewarna hijau ini beberapa tetes aja ya warna menurut perkiraan dan ini saya kasih warna kuning diketakan saya oles dulu dengan minyak minyak sayur hingga merata ini saya kasih sedikit pewarna coklat ini saya kasih pewarna coklat saya aduk-aduk hingga semua tercampur merata dan saya taruh di tengah-tengahnya ini seharusnya saya kukus dahulu hingga agak kering lalu saya tuangkan ya adonannya ini lebih bagus lagi dituang dulu di kukusan hingga agak mengering sedikit dan saya nggak sabaran langsung aja saya tuang jadi lebih baik di kukus sebentar aja beberapa menit lalu dituangi dengan adonan yang lain saya mengisinya nggak sampai terlalu penuh ya disisain sedikit dan ini setelah matang saya tes tusuk dengan tusuk sate jika sudah kering seperti ini lalu saya angkat nah ini jadinya saya lepaskan dari cetakan ini warna coklatnya nggak begitu bagus karena saya tadi langsung aja ya harusnya saya biarkan dulu beberapa saat lalu saya tuang dengan adonan yang lain jadi warnanya meluber kemana-mana ini hasilnya ini hasilnya saya kasih tau empuk lunak seperti ini saya mau merasakan bismillahirrahmanirrahim dan rasanya pas manisnya ya takarannya pas seperti ini seperti ini lembut ini cukup dengan menggunakan 2 butir jagung dan 2 butir telur hasilnya banyak banget seperti ini oke terima kasih sekian dari saya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati